BANG! Satu orang dikirim terbang oleh orang lain, jatuh langsung di bawah jembatan ponton, dan tercabik-cabik oleh arus yang kacau. Adegan itu kacau. Jembatan ponton yang sudah sempit mulai bergoyang. Banyak orang tidak bisa menahan tangis. Jika jembatan putus, mereka semua akan mati. Namun, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang telah melihat angin dan ombak besar. Dengan sangat cepat, orang-orang yang berkumpul saling membelakangi, mengkonsolidasikan kemah mereka sendiri. Ini adalah waktu untuk menyerahkan junior kepada bangsanya sendiri. Pada saat yang sama, ini juga waktu untuk menguji orang. Ini karena serangan diam-diam dari belakang bisa dengan mudah berhasil. Kincuan dan Long Yuan Chong saling memandang. Harus diketahui bahwa Kincuan tidak berani mempercayai orang. Hanya saja Long Yuan Chong memberinya tusukan fatal di punggung. Sekarang, jika ada kesempatan, apakah Long Yuan Chong akan melakukannya lagi? Dengan pemahaman Kincuan tentang Long Yuan Chong, bukan tidak mungkin. Nyatanya, itu tidak kecil. Namun, situasi di sini istimewa. Namun, Kincuan memiliki mata dewa emas. Dia bisa melihat 360 derajat, tapi terkadang, bisa melihat tidak berarti dia aman. Karena ada situasi diserang dari depan dan belakang. Lagi pula, medan di sini istimewa. Juga, orang-orang di sekitarnya sangat kuat. Di sini sangat kacau, tetapi ada tatanan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, orang-orang menjauh satu sama lain dan membentuk kam-kam baru. Kincuan dan Long Yuan Chong menemukan posisi yang relatif aman. Keduanya berdiri di tengah jembatan ponton, saling membelakangi. Yang lain melakukan hal yang sama. Itu hanya masalah berapa banyak orang yang ada. Sekarang semua orang sudah tenang, tidak ada banyak bahaya. Kepanikan dari sebelumnya telah banyak berkurang. Lagi pula, kebanyakan orang tidak menyukai kekacauan. Mereka akan membatasi diri untuk diam dan melompat dari masalah. Oleh karena itu, dengan cara ini, tidak ada masalah. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang yang kuat. Mereka tidak akan ramai seperti orang biasa. Namun, meski begitu, dalam kekacauan sebelumnya, banyak orang telah saling menyerang, menyebabkan puluhan orang menghilang. Sekarang setelah tenang, masalahnya tetap ada. Misalnya, Long Yuan Chong telah merobohkan dua orang. Kedua orang itu berasal dari Klan Harimau. Pada saat ini, orang lain dari Klan Harimau sedang menatap Kincuan dan Long Yuan Chong. Klan Harimau bukanlah anggota dari dinasti Pedang Abadi. Mereka bukan milik kekuatan apapun, mereka adalah Klan Harimau, Klan yang sangat kuat. Kali ini, delapan orang dari Klan Harimau masuk, dan masih tersisa enam orang. Meskipun mereka belum bergerak, siapapun dapat mengatakan bahwa Klan Harimau pasti tidak akan melepaskannya. Apakah kamu ingin melompat ke dalam dirimu sendiri, atau kamu ingin aku membuatmu melompat? Pemimpin keluarga Harimau berkata dengan ekspresi sinis. Long Yuan Chong mencibir dan menatap ria dari keluarga Harimau itu. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu bahwa dia Allah yang ingin menjatuhkanku, tetapi dia menemukan target yang salah dan dipukuli olehku. Aku bahkan belum meminta penjelasan darimu. Apa menurutmu aku ini mudah dibully? Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Long Yuan Chong benar. Selama kekacauan, banyak orang mencoba membantu Long Yuan Chong. Namun, dia gagal membunuh Long Yuan Chong. Sebaliknya, dia terlempar ke arus yang kacau oleh Long Yuan Chong. Dalam hal ini, Long Yuan Chong tidak salah. Pihak lain mencoba menggertak beberapa orang dengan angka. Selain itu, tidak peduli siapa yang benar atau salah, dua orang dari pihak lain telah meninggal. Kebanyakan orang akan memilih untuk membantu kerabat mereka daripada yang lain, jadi Klan Hu secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Kamu meminta penjelasan padaku. Kamu hanya berdiri di sana. Di mana orang-orangku? Anda meminta saya untuk penjelasan. Saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Hidup untuk hidup. Anda membunuh dua orang saya, jadi Anda berdua harus membayar dengan nyawa Anda. Pria dari Huklan berkata dengan kejam. Ada banyak orang di sekitar, tetapi saat ini, mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus. Kalau begitu, tidak banyak yang bisa dikatakan di antara kita. Namun, aku akan mengatakan ini juga. Selama kalian menyerang, hanya satu sisi yang bisa berdiri di sini. Long Yuan Chong berkata dengan tenang. Bahkan patung tanah liat pun memiliki kemarahan, apalagi Long Yuan Chong. Klan Hu terlalu mendominasi. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, tapi itu tidak berarti dia hanya akan menonton. Berurusan dengan orang-orang seperti ini tidak ada gunanya. Dia mungkin juga menggunakan kekuatannya untuk memberitahu mereka dan membuat mereka menyesal. Dan, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal. Namun, saat ini, seseorang menonjol dan berkata, semuanya, jika ada dendam, bisakah kita menyelesaikannya setelah melewati jembatan? Jika terjadi sesuatu di jembatan, semua orang akan tamat. Ini adalah pria parubaya, tapi dia tenang. Dia terlihat biasa saja, tapi auranya mulia. Dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa orang ini tidak biasa. Banyak orang di sekitarnya memandang pria parubaya itu dengan kagum. Klan Hu awalnya sombong, tetapi ketika mereka melihat pria parubaya itu, mereka buru-buru berkata, karena Tuan Renjun telah berbicara, kami pasti akan mematuhinya. Terima kasih. Pria itu berkata dengan lembut, lalu menatap Kincuan dan Long Yuan Chong. Long Yuan Chong mengangguk, kami akan mendengarkan Tuan Renjun. Pada saat ini, Kincuan bahkan lebih penasaran. Apa latar belakang pria ini? Tuan Renjun, identitas macam apa ini? Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada semuanya. Baiklah, semuanya, jangan tinggal di sini. Ayo pergi dulu. Setelah mengatakan itu, pria itu berjalan mundur dan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Orang-orang di sekitar mereka memberi jalan bagi mereka. Apa latar belakang Tuan Renjun? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Yuan Chong sepertinya tidak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, kamu datang terlambat, jadi kamu tidak tahu. Dinasti Pedang Ilahi dianggap sangat kuat, dan Sekte Medis Beladiri juga tampaknya memiliki sedikit ketenaran. Namun, di dunia yang besar ini, begitu besar Anda bahkan tidak dapat membayangkannya, ada tiga kekuatan yang paling menakutkan, Sekte Surga, Sekte Bumi, dan Sekte Manusia. Tuan Renjun berasal dari Sekte Manusia. Kincuan bertanya. Iya. Di antara tiga kekuatan yang menakutkan ini, ada tiga orang yang menakutkan, Roh Surga, Iblis Bumi, dan Tuan Renjun. Orang yang sebelumnya adalah Tuan Renjun. Long Yuan Chong berkata dengan getir. Nada semacam ini adalah semacam ketidakberdayaan dan kekalahan. Ini membuat Kincuan sedikit terkejut. Lagipula, Long Yuan Chong adalah eksistensi yang setidaknya berada di alam kaisar abadi. Selain itu, dia masih sangat muda. Bagaimanapun, dia adalah junior Kincuan. Namun, meski begitu, dia masih merasa sangat tidak berdaya dan kalah. Oleh karena itu, Kincuan juga sangat terkejut. Kincuan tidak menanyakan hal lain. Sebelumnya, Kincuan tidak terlalu mengamati kekuatan pihak lain karena dia bisa merasakannya melalui aura. Itu tak terduga. Kincuan tidak menggunakan mata ilahi emasnya karena dia merasa pihak lain akan menyadarinya. Karena itu, dia tidak menggunakannya. Setelah sekitar seperempat jam, mereka berjalan keluar dari jembatan ponton dan tiba di sebuah aula besar. Aula besar ini sangat besar dan tinggi. Itu luas dan sunyi. Aula besar yang redup memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar. Apalagi perasaan ini semakin kuat dan kuat. Namun, jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa menyadarinya. 2362 Jika itu hanya aura biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Pengaruh aura ini halus dan halus, tapi bukan berarti tidak bisa dirasakan. Namun, tidak aneh merasakan sesuatu seperti ini. Selama seseorang tidak menyadari bahayanya, itu akan sangat buruk. Adapun seberapa buruknya, Kincuan tidak yakin. Tapi dia yakin itu tidak akan baik. Kincuan baru saja masuk untuk waktu yang singkat, tapi dia sudah bisa merasakan sedikit ketidaknyamanan. Nyatanya, itu sudah sedikit mempengaruhi kekuatannya. Jika terlalu lama, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untungnya, Kincuan sudah merasakannya dan bisa membuat rencana ke depan. Kincuan memandang Long Yuan Chong dan tidak merasa terlalu tertekan. Dia berkata dengan lembut, Segel auramu. Meskipun hanya beberapa kata, Kincuan tahu bahwa Long Yuan Chong pasti tahu apa artinya. Namun, kebanyakan orang tidak akan melakukan itu. Itu karena menyegel aura tidak sama dengan menyegel nafas. Menahan nafas akan sangat mempengaruhi kekuatan seseorang. Meskipun itu tidak akan membuat seseorang kehilangan semua kekuatannya, jika seseorang melawan seseorang dengan level yang sama atau sedikit lebih lemah, seseorang pasti akan dikalahkan. Oleh karena itu, menyegel aura seseorang adalah hal yang sangat tabu. Sekarang, Kincuan ingin Long Yuan Chong menyegel auranya, tetapi Kincuan tidak melakukannya. Kincuan tidak menyegel auranya karena dia memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi Long Yuan Chong tidak. Kincuan bisa melihat itu. Long Yuan Chong sedikit ragu. Nyatanya, dia bisa merasakan perbedaan aura di udara. Dia juga merasakan jejak ancaman itu, tapi itu tidak jelas. Dia tidak tahu seberapa serius konsekuensinya. Tapi sekarang Kincuan mengingatkannya, itu pasti berbeda. Dia masih menyegel auranya karena memikirkan kekuatan Kincuan. Dia bukan tandingan Kincuan. Jika Kincuan ingin membunuhnya, itu tidak akan terlalu merepotkan. Berdasarkan pemahamannya tentang Long Yuan Chong, Long Yuan Chong bukanlah tipe orang yang memanfaatkan orang lain. Apa yang salah? Jika bukan karena Anda mengingatkan saya, saya akan mengabaikannya. Bahkan sekarang, bahkan jika Anda memberitahu saya, saya tidak akan dapat memastikan bahaya apapun, kata Long Yuan Chong dengan bingung. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya, tapi aku yakin itu sangat berbahaya. Meski tidak fatal, akan ada konsekuensi yang tak ada habisnya. Long Yuan Chong mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya, kakak tertua. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Long Yuan berterima kasih padanya, dia memanggilnya sebagai kakak senior. Meskipun mereka pernah bentrok dengan senjata, dia sudah tenang dan bisa mengatasinya. Dia adalah orang yang cerdas. Bahkan, dia bahkan merasa selama dia tidak mengambil inisiatif untuk meminta kakak sulung untuk menyerangnya, maka kakak sulung pasti tidak akan menyakitinya. Ini hanya perasaannya sendiri, tapi dia tidak 100 persen yakin. Namun, situasi saat ini adalah dia bukan tandingan kakak tertuanya. Jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dia akan mendekati kematian, atau jika dia melawan, dia mungkin juga tidak melawan. Meski sedikit tidak tahu malu, dia merasa ini adalah metode terbaik saat ini. Sebenarnya tidak disarankan untuk menyerah dan menunggu kematian, tapi kadang tergantung situasi dan orangnya. Setelah memikirkan semua ini, Long Yuan Chong merasa jauh lebih lega dan rileks. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak mengalami perubahan halus. Sebelumnya, seolah-olah ada gunung yang menekannya, dan seluruh tubuhnya tampak bengkok. Tapi sekarang, dia berdiri tegak. Meskipun dia menahan nafas, dia merasa sangat santai. Itu adalah perasaan yang sangat ajaib, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang sangat lama. Kakak tertua di depannya adalah kakak tertua di masa lalu. Perasaan ini sangat baik, sangat halus, dan bahkan terasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak ingin bangun, dan dia sangat menyukai perasaan ini. Setelah bertahun-tahun, dia sebenarnya sangat kesepian. Meskipun Little Junior Sister adalah wanitanya, dia gila. Hanya ketika dia lebih gila lagi dia akan menjadi wanitanya. Jika seseorang mengatakan bahwa waktu paling bahagianya adalah ketika dia berada di sekte medis bela diri, kakak senior, adik perempuan junior, paman guru, paman guru, dan sekelompok kakak senior dan junior. Itu adalah saat yang paling membahagiakan. Tidak, suasana ini tidak benar. Apa kalian merasakannya? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Suara itu sedikit panik dan terkejut. Di lingkungan yang relatif sepi ini, sepertinya sangat mendadak. Setelah beberapa waktu, meskipun mereka telah tiba di aula utama, tidak diketahui apakah itu karena Renhuang, tetapi klan Harimau tidak segera datang untuk menimbulkan masalah. Suara itu seperti kutukan. Ekspresi banyak orang berubah, tetapi masih banyak orang yang tercengang. Pada saat ini, sudah jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Mereka yang bisa merasakannya, dan mereka yang bisa merasakan bahayanya, adalah yang kuat. Orang yang menemukannya memiliki kultivasi yang lebih kuat, tetapi seperti ini. Semakin kuat, semakin mereka bisa merasakan bahaya. Orang bodoh tidak takut, karena mereka tidak bisa merasakan bahaya, jadi mereka tidak mengenal rasa takut. Semuanya, tahan nafasmu, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Seseorang berteriak, Apa? Tahan nafas kita? Apakah Anda pikir kami bodoh? Itu benar. Tahan nafasmu, dan kamu akan mati setelah dipukul. Ini adalah konspirasi. Pasti orang itu yang ingin menangkap kita semua dalam satu gerakan, dan kemudian mengambil harta mausolem kekaisaran untuk dirinya sendiri. Ya, ya, pasti begitu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit, dan menatap orang yang mengingatkan semua orang dengan menyedihkan. Pada saat ini, ekspresi orang itu jelek, dan dia berteriak ke sekitarnya, untuk apa kamu berteriak. Percaya atau tidak, apa hubungannya denganku? Siapa yang ingin membunuhku tadi? Menonjoloh. Teriakan ini membuat lingkungan menjadi tenang. Orang-orang yang berteriak sebelumnya juga tidak berani bersuara. Orang-orang ini sebenarnya yang terlemah di sini. Dalam keadaan normal, bahkan jika mereka menemukan harta karun itu, itu bukan giliran mereka. Saat ini, begitu mereka memiliki kesempatan, mereka ingin membuat orang-orang di sini saling membunuh. Karena semakin sedikit orang, semakin mudah mendapatkan harta karun. Awalnya, hasutan dan sihir akan berhasil, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan langsung menekan mereka. Saat ini, dia sangat ingin menonjol dan memimpin lagi, dan mengacaukan situasi. Tapi dia tidak punya daftarnya. Jika dia satu-satunya yang menonjol, maka dia akan mati tanpa keraguan. Tidak akan ada manfaatnya. Bahaya semacam ini tidak layak untuk diambil. Kincuan sesekali melihat kelompok Renhuang. Renhuang sangat tenang, dan sepertinya tidak tertarik dengan sekitarnya. Itu bahkan membuat orang merasa bahwa dia tidak terpengaruh. Renhuang terus melihat sekeliling Aula, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Semuanya, ayo kita cari harta karun. Agar Renhuang datang ke sini, pasti ada harta yang luar biasa di sini. Itu benar, jika kita menemukannya, itu bisa mengubah hidup kita. Mulai sekarang, itu bukan mimpi lagi. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Apa yang membuatmu bersemangat? Kamu pikir kamu bisa menemukan harta karun itu? Berhentilah bermimpi, bangun. Kamu mengutukku untuk tidak menemukan harta karun itu, dan kamu tidak ingin hidup lagi. Orang yang mengingatkan semua orang sebelumnya melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kincuan kebetulan melihat hati baik orang ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa menemukan niat baiknya. Atau lebih tepatnya, banyak orang telah menemukannya, tetapi sangat sedikit orang yang datang untuk berterima kasih padanya. 2363 Seluruh Aula memancarkan aura aneh. Itu sedikit tegang dan menindas, membuat orang panik. Kincuan melihat sekeliling. Dia tidak peduli dengan orang lain. Selama mereka tidak menyinggung perasaannya, dia tidak mau repot-repot menjadi musuh bersama mereka. Dia hanya datang ke sini untuk melihat apakah ada harta karun. Long Yuan Chong sepertinya sudah melupakan konflik sebelumnya. Pihak lain tidak datang untuk menemukan mereka, dan Long Yuan Chong tidak mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Keempat dinding Aula itu terbuat dari batu, tapi tidak ada jejaknya sama sekali. Seolah-olah itu terbuat dari sepotong batu. Itu membuat orang merasa seperti berada di dalam sangkar, dan itu membuat orang merasa tidak nyaman. Perasaan ini tidak intens, tapi jelas. Itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Inilah yang membuat Kincuan merasa tidak nyaman. Salah satunya kerusakan pada tubuh, seperti katak yang direbus dalam air hangat. Dia tidak melihat bahaya apapun sekarang, tetapi seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi jelas. Selain itu, dia juga merasakan kegelisahan yang mengerikan di Aula. Sekarang dia melihat Aula itu tanpa cacat seperti sangkar, Kincuan merasa seperti telah menangkap sesuatu. Dong Dong Dong. Kincuan mengulurkan tangan dan menabrak dinding. Ada suara teredam, tapi tidak kosong. Terlebih lagi, ketika Kincuan menabraknya, tembok itu tidak berubah sama sekali. Dong Dong Dong. Kincuan memukul sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan banyak kekuatan. Batu biasa, atau lebih tepatnya, batu yang sangat kuat, tidak akan mampu menahan serangan Kincuan. Namun, tembok batu itu tetap tidak berubah sama sekali. Ekspresi Kincuan serius. Meskipun dindingnya kokoh, itu bukan masalah besar. Lagipula, ini adalah mau solemn, dan siapapun akan merasa itu normal. Tapi Kincuan tidak merasa seperti itu karena dia menemukan sesuatu yang menakutkan. Dinding batu itu sembuh dengan sangat lambat, dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Apalagi pintunya sangat lebar. Tapi Kincuan menemukan bahwa itu sembuh sedikit demi sedikit. Meskipun sangat lambat, itu sangat lambat, tetapi itu akan memakan waktu lebih cepat dari sebelumnya. Begitu pintunya tertutup rapat, ini akan menjadi penjara kematian. Berapa banyak orang yang bisa pergi? Apakah dia bisa pergi? Setelah mengetahui situasi di dalam, Kincuan merasakan waktu karena dia harus tahu kapan pintu akan disegel. Dia harus memastikan bahwa dia bisa keluar. Dia memiliki harta yang memungkinkan dia untuk pergi, tapi ini adalah mausolem kekaisaran, tempat khusus. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa keluar atau tidak. Nyatanya, Kincuan merasa kemungkinan besar dia tidak bisa menggunakannya. Oleh karena itu, Kincuan harus pergi saat pintunya disegel. Namun, waktunya tidak mudah dipahami. Meskipun Kincuan memiliki mata Dewa Emas dan dapat menghitungnya, kecepatannya meningkat. Jika tiba-tiba dipercepat, itu tidak akan mudah dipahami. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu tiga hari untuk menutup gerbang sepenuhnya. Jika prosesnya dipercepat di tengah, waktunya akan dipersingkat. Kincuan terus menatap pintu. Long Yuan Chong menatap Kincuan dengan bingung. Kakak senior sulung, ada apa? Ini adalah penjara. Paling-paling, jika kita tidak keluar dalam tiga hari, kita semua akan terjebak di sini. Bahkan mungkin tidak sampai tiga hari. Kincuan tidak menyembunyikan apapun. Omong kosong, bagaimana bisa disegel dalam tiga hari? Jangan mencoba menakut-nakuti orang di sini. Berhati-hatilah agar kamu tidak terbunuh. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang tidak suka menyebarkan desas-desus? Seseorang yang kebetulan mendengarnya berteriak keras. Teriakan ini menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Banyak dari mereka memandang Kincuan dan Long Yuan Chong dengan heran. Tentu saja, orang yang berteriak itu juga ada di antara mereka. Apa? Tempat ini akan disegel dalam tiga hari. Siapa yang ingin kamu takuti? Betul. Tidak mudah bagi kami untuk sampai ke sini dan kami belum menemukan sesuatu yang bagus. Kamu sudah mencoba menakut-nakuti orang dan berbohong. Apa yang kamu coba lakukan? Seorang lelaki tua berteriak pada Kincuan. Kincuan memandang pria tua yang salah tapi menyebalkan itu dan tertawa. Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan membuat dirimu terdengar sok suci. Berat, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, itu akan semudah membalikkan tanganku. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih. Kincuan ingin tertawa. Dia telah melihat orang-orang yang memanfaatkan senioritas mereka sebelumnya. Namun, sikap dan nada orang ini adalah yang terbaik yang pernah dilihat Kincuan. Anda dapat mencoba, kata Kincuan. Kalimat ini sangat singkat, tetapi sangat kuat. Itu langsung menopang pihak lain. Jika Kincuan tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, atau jika dia sedikit lebih lemah, pihak lain akan dapat keluar dari situasi tersebut. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Jika lelaki tua itu tidak bergerak sekarang, dia akan dirugikan. Kincuan sebenarnya memaksanya untuk bergerak. Kincuan tidak menyukai lelaki tua itu. Secara alami, dia tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Orang tua ini sangat kuat. Dia bahkan bisa dianggap sebagai salah satu orang terkuat di sini. Namun, ini adalah wilayah dinasti Pedang Dewa. Kekuatannya tidak akan lebih kuat dari Long Yuan Chong. Setidaknya, dia pasti tidak akan bisa melompat keluar dari alam Kaisar Abadi. Meskipun Kincuan adalah Kaisar Abadi setengah langkah, dia memiliki percikan demigot. Selain itu, itu adalah percikan demigot terkuat. Oleh karena itu, dia bisa bertarung melawan ahli alam Kaisar Abadi. Kaisar Abadi tingkat rendah seperti Long Yuan Chong tidak layak disebut di depan Kincuan. Bahkan jika itu adalah Kaisar Abadi tingkat tinggi, Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Meskipun lelaki tua ini lebih kuat dari Long Yuan Chong, Kincuan merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengakhiri pertempuran. Ini adalah kepercayaan diri Kincuan. Dia juga memiliki kemampuan tren dunia. Ini adalah teknik ilahi sejati. Bersama dengan Divine Shield of the Demigot Spark, kemampuan bertahannya sangat menakutkan. Kemampuan ofensifnya juga menakutkan. Di bawah pengaruh tren dunia, selama dia menunda waktu, dia dapat dengan mudah mengubah situasi pertempuran. Bagus sekali. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat junior yang sombong sepertimu. Hari ini, aku akan memberitahumu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Aku akan membiarkanmu membayar harga untuk kesombonganmu. Kata lelaki tua itu sambil berjalan menuju Kincuan. Kincuan tidak bergerak. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata perlahan, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran atas nama orang tuaku? Lingkungan sekitar sangat sunyi. Usia dan kultifasi lelaki tua itu memang memenuhi syarat di depan banyak orang. Terlepas dari apakah mereka menyukainya atau tidak, dia masih memiliki kualifikasi. Orang tua itu mengulurkan tangannya dan ingin menamparkan Kincuan. Orang tua ini tersinggung oleh Kincuan. Tamparan adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Nyatanya, itu bahkan lebih tidak tahu malu daripada membunuh Kincuan. Mata Kincuan menyipit. Siapapun yang ditampar wajahnya secara alami akan merasa tidak bahagia. Meskipun tamparan itu tidak mendarat, siapapun yang memakai sepatunya akan marah. Saat ini, kondisi hati Kincuan tidak biasa. Tapi sekarang dia bertemu orang seperti itu, dia tentu saja tidak sopan. Lagi pula, dia tidak menyinggung orang tua ini. Sekarang, lelaki tua ini sebenarnya ingin menggunakan senioritasnya untuk menamparkan wajahnya sendiri. Pak, Kincuan tidak bergerak sama sekali. Namun di saat-saat terakhir, dia bertindak dan langsung menamparkan wajah lelaki tua itu. Itu adalah tamparan yang keras dan ganas. 2.364 Tamparan ini segera membungkam sekitarnya. Ada cukup banyak orang di sini, dan semua orang bisa merasakan ranah kekuatan Kincuan. Kincuan tidak sengaja menyembunyikannya. Selain itu, dia tidak perlu menyembunyikan tingkat kultifasinya. Lagi pula, tingkat kultifasinya dianggap rendah di sini. Yang menakutkan tentang dia adalah kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak perlu menyembunyikannya. Akan lebih bermanfaat baginya untuk mengungkapkan tingkat kultifasinya secara terbuka. Misalnya, lelaki tua ini akan lengah saat berperang melawan Kincuan. Dia akan ceroboh. Dia sama sekali tidak menganggap serius Kincuan. Tingkat dan kecepatan kultifasi Kincuan lebih tinggi dari lawannya. Lawannya bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, wajar baginya untuk dipukul oleh Kincuan. Tamparan itu membuatnya tercengang. Dia telah memikirkan ribuan kemungkinan hasil, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan kalah. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Kincuan tidak terus memukulnya. Tamparan sudah cukup untuk orang seperti itu. Dia tidak punya harapan untuk keluar dan mengubah pikirannya. Tamparan setara dengan membunuhnya. Membunuh belum tentu merupakan cara terbaik. Beberapa orang harus dibunuh, tetapi yang lain dapat diselamatkan. Ada lebih dari satu cara untuk membalas dendam. Semua orang tahu bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Jadi, terkadang, lebih baik membiarkan mereka hidup. Namun, beberapa orang merasa hidup tidak nyaman. Mereka merusak pemandangan. Mereka menghina dunia dan diri mereka sendiri. Jadi, orang-orang ini harus mati. Sosok Kincuan sepertinya tidak terlalu cepat. Banyak orang di sini bisa melihatnya dengan sangat jelas. Namun, beberapa orang melihat sesuatu yang aneh. Banyak orang merasa bahwa kekuatan lelaki tua itu telah merosot. Dia ceroboh dan gagal total. Itu tidak benar. Meskipun menurutku sulit dipercaya, ini adalah pemandangan yang langka. Tidak buruk, tidak buruk. Pemuda ini tamat. Penatua Duan bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia pasti akan membalas dendam. Jika dia tidak membunuh pemuda ini, Penatua Duan akan kehilangan seluruh wajahnya. Bagaimana jika dia tidak bisa mengalahkannya? Jika dia tidak bisa mengalahkan pemuda ini, bukankah dia akan mati karena marah? Seseorang tertawa. Tidak bisa mengalahkannya. Itu tidak mungkin. Penatua Duan ceroboh. Pria muda ini aneh. Sekarang Penatua Duan telah bangun, pemuda ini jelas bukan tandingannya. Itu benar. Pemuda ini akan kurang beruntung. Dia masih sangat muda dan tidak terlihat penuh kebencian. Sayang sekali. Apakah tidak ada di antara kalian yang percaya bahwa Penatua Duan tidak dapat mengalahkan pemuda itu? Seseorang bertanya, tidak mau menyerah. Bangun. Seberapa kuat Tetua Duan? Pria muda ini hanyalah kaisar abadi setengah langkah. Apakah Anda pikir Penatua Duan tidak bisa mengalahkannya? Pada saat ini, sekelilingnya seperti panci mendidih. Keterkejutan dan kesunyian sebelumnya telah berubah menjadi keaktifan saat ini, dan lelaki tua itu akhirnya terbangun. Pada saat ini, matanya merah saat dia menatap tajam ke arah kincuan. Jika ada orang yang paling ingin dia bunuh saat ini, orang yang ingin dia bunuh dengan segala cara, itu pasti kincuan. Kultivasi seorang kultifator adalah yang paling penting. Itu lebih penting daripada nyawanya. Selain itu, reputasinya, yang bahkan lebih penting dari nyawanya. Tentu saja, ini relatif. Misalnya, jika lelaki tua ini tidak dapat menghilangkan rasa malu dari tamparan ini, maka dia akan sangat khawatir, dan kultivasinya tidak akan dapat maju satu inci pun dalam kehidupan ini. Selain itu, dia akan dibahas oleh orang lain, dan dia bahkan mungkin akan ditulis dalam catatan sejarah. Ini akan membuatnya sangat, sangat menyakitkan. Tidak semua orang bisa menanggung rasa malu ini. Berapa banyak orang yang memilih mati karena situasi seperti itu. Pada saat ini, Penatua Duan sedang memikirkan kincuan saat dia berjalan. Langkah kakinya berat dan kuat. Dia ingin membunuh kincuan. Jika dia tidak bisa membunuh kincuan, dia merasa hidupnya akan berakhir. Jika dia tidak bisa membunuh kincuan dan memulihkan prestisinya, maka banyak orang akan datang untuk mencari masalah dengan dia dan klannya, ingin menguji keadaan. Penggarap dan klan mereka sering mengandalkan reputasi dan prestise klan mereka untuk mendukung mereka. Tidak ada yang akan dengan mudah mengambil langkah maju. Tetapi dalam situasi seperti Penatua Duan, ditampar oleh Kaisar Imortal setengah langkah pada saat itu. Untuk masalah ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur kincuan, atau seberapa mengerikan dia, orang tidak akan memperhatikan hal ini. Mereka hanya akan memperhatikan betapa lemahnya Penatua Duan. Kaisar Abadi yang bermartabat dengan reputasi besar sebenarnya adalah reputasi yang tidak pantas. Senyum tipis tergantung di wajah kincuan. Dia memandang Penatua Duan yang sedang berjalan dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, langkah kaki Penatua Duan semakin lambat. Penatua Duan juga seorang karakter. Sebelumnya, dia dibutakan oleh amarah. Sekarang, dia sedikit lebih jernih setelah mengambil beberapa langkah. Sebelumnya, dia terlalu ceroboh. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh Kaisar Imortal setengah langkah. Adapun kultifator, bahkan jika mereka lengah, mereka masih dapat dengan mudah menghindari serangan dari kultifator tingkat yang jauh lebih rendah. Tapi sekarang, dia menghadapi situasi yang sepertinya disebabkan oleh kecerobohannya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bukan itu masalahnya. Dia menatap kincuan, pria muda ini sangat tenang. Pada saat ini, dia menemukan bahwa pemuda ini sangat berbeda dari yang lain. Ketidakpedulian, ketidakpedulian, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa di sini, seolah-olah dia adalah orang luar. Perasaan ini menyebabkan hatinya bergetar. Jika itu adalah seseorang dari sebelumnya, dia tidak akan merasa aneh bahwa Tuan Jun memiliki perasaan seperti itu. Namun, ini adalah seorang pria muda, seorang pria yang sangat muda. Jika sebelumnya, dia tidak akan menaruhnya di matanya. Namun, tamparan ini membuatnya merasakan banyak hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Langkah kakinya menjadi semakin lambat, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan kincuan. Akhirnya, matanya berhenti 3 meter dari kincuan dan tidak bergerak lagi. Matanya juga sudah pulih. Dia menundukkan kepalanya dengan enggan, berbalik, dan berjalan kembali ke arah dia datang. Semua orang menantikan badai berikutnya, tetapi hasil ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Bahkan Long Yuan Chong tidak mengerti. Dia memandang penatua duan dan kemudian kekincuan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Apakah penatua duan bodoh? Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan bertanya dengan bingung. Turunkan suaramu, jangan biarkan penatua duan mendengarnya. Aku juga tidak tahu, apakah kita akan membiarkannya begitu saja. Elder duan terlihat sangat aneh. Dia tidak mungkin benar-benar menjadi bodoh karena tamparan ini, kan? Penatua duan juga seorang karakter. Untuk dapat menanggung penghinaan seperti itu, masalah ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang bisa kamu lihat? Seseorang bertanya. Orang sebelumnya berkata dengan cara yang tak terduga, pemuda ini seharusnya memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Tetua duan pasti mengenali latar belakang pemuda ini. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Banyak orang berpikir. Orang lain bertanya, kakak, bisakah kamu melihat latar belakang pemuda ini? Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Aku juga tidak bisa melihatnya, tapi samar-samar aku melihat bahwa gerakan tubuhnya agak familiar. 2365 Diskusi di sekitarnya menjadi tenang. Penatua duan tampaknya sudah sedikit tua. Dia menggelengkan kepalanya dan membawa keluarganya keluar dari aula. Dia akan pergi. Kincuan, di sisi lain, merasa bahwa dia telah mendapatkan jackpot ketika dia mundur, karena dia tidak tahu berapa banyak orang di sini yang dapat pergi. Manusia terlalu rakus. Karena ada mekanisme tersembunyi di sini, penjara kematian, maka pasti ada sesuatu yang bisa membuat orang tetap tinggal di sini. Setidaknya dua sampai tiga hari, jika tidak, perangkap ini tidak akan ada gunanya. Insiden penatua duan menyebabkan klan Hu menjadi damai. Mereka tidak datang untuk menemukan Kincuan dan Long Yuan Chong setelah sekian lama. Tidak diketahui apakah mereka ingin mencari harta karun atau apakah mereka terpana dengan metode Kincuan. Lagi pula, mereka jauh dari Kincuan dan Long Yuan Chong dan tidak punya niat untuk menyerang. Banyak orang melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka dapat menemukan keberuntungan mereka sendiri. Ini adalah makam tirk, pasti akan ada hal-hal yang baik. Itu hanya masalah siapa yang disukai oleh surga. Kincuan dan binatang pencari harta karunnya melakukan hal yang sama. Sebenarnya, bukan hanya Kincuan yang memiliki harta karun. Beberapa orang di sini juga memilikinya. Hanya saja binatang buas mereka tidak sekuat milik Kincuan. Binatang buas Kincuan berada di alam Kaisar Abadi. Sebagian besar orang di sini berada di alam Kaisar Abadi, tetapi binatang buas mereka sangat lemah. Belum lagi Kaisar Abadi, mereka bahkan tidak berada di alam Kaisar Abadi setengah langkah. Namun, Kincuan merasa aura di sini tidak akan membuat orang takut tanpa alasan. Itu sangat tersembunyi dan jumlah orang yang dapat menemukannya terlalu sedikit. Jadi Kincuan yakin bahwa ini adalah jebakan, yang fatal. Dia hanya tidak tahu apa umpannya. Namun, dia yakin umpan ini akan sangat menarik. Lagi pula, untuk jebakan sebesar itu, umpan terbaik akan dibutuhkan. Juga, umpan ini tidak akan membuat orang merasa seperti berada di jalan buntu. Bahkan jika mereka ditemukan, mereka tidak akan dapat mengatakan bahwa itu adalah jalan buntu. Ini seharusnya tidak menjadi jalan buntu. Kalau tidak, selama seseorang bukan idiot, mereka akan menghindarinya. Harta memang menarik, tetapi mereka harus hidup untuk menikmatinya. Oleh karena itu, pasti ada peluang untuk bertahan hidup dalam jebakan ini, dan itu tidak kecil. Namun, itu juga membuat orang merasa itu sangat berbahaya. Kekayaan berasal dari bahaya, jadi semakin berbahaya, semakin banyak orang yang akan tinggal di sini. Kincuan telah menebak umpan apa itu, tetapi belum muncul. Beberapa orang sudah kehilangan kesabaran, dan tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Bahkan binatang pencari harta karun tidak dapat menemukan mereka, sehingga banyak orang memutuskan untuk pergi dan mencoba peruntungan di tempat lain. Gemuruh. Tepat pada saat ini, aula utama berguncang. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Wajah banyak orang berubah. Kincuan tidak takut karena dia tahu umpannya akan datang. Wajah Long Yuan Chong menjadi pucat, tetapi melihat Kincuan sangat tenang. Dia juga menjadi tenang dan mulai memperhatikan gerakannya. Bang. Di tengah aula, sekuntum bunga teratai besar muncul. Itu memiliki lima kelopak dan lima warna, emas, cian, hijau, merah, dan kuning. Teratai lima elemen. Ini adalah teratai lima elemen. Mata Kincuan berbinar. Teratai ini sangat besar dan memancarkan kekuatan lima elemen murni. Mata banyak orang berbinar dan mereka mulai dengan rakus menghirup energi murni di udara. Energi memasuki tubuh mereka dan mulai membersihkannya secara perlahan. Manfaatnya tidak terbayangkan, itu seperti mereka dilahirkan kembali. Beberapa orang ingin mendekat dan bahkan ingin merebut teratai lima elemen, tetapi mereka tidak bisa mendekati sama sekali. Setelah banyak orang mencoba, mereka menjadi tenang dan duduk bersila untuk melihat apakah mereka dapat mempercepat penyerapan. Kincuan mengerti. Umpannya pasti lotus lima elemen. Bukan hanya itu, tetapi energi di sini akan mencapai keadaan terlahir kembali selama tiga hari. Ketika batas waktu tercapai, pintu istana akan disegel. Namun, jika waktu penyerapan tidak tercapai, efeknya akan sangat berkurang. Mungkin efeknya hanya 10%, tetapi jika penyerapannya berlangsung selama tiga hari, efeknya akan menjadi 10%. Perbedaannya sangat besar. Terlebih lagi, banyak orang di sini tidak menyadari bahayanya, jadi siapa yang menyerah untuk menyerap selama tiga hari dan pergi. Makam adalah tempat yang bagus. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan teratai lima elemen. Ini bagus, semua orang tidak perlu bertarung, hanya duduk dan menyerapnya. Ini adalah hal yang legendaris, saya tidak berharap untuk menghadapinya, kata seseorang dengan gembira. Ya, jangan buang waktu. Cepat dan serap, lihat yang lain, apa yang mereka lakukan. Ya, cepat dan serap. Energi lima elemen lotus tidak terbatas, lebih baik diserap sesegera mungkin. Apakah menurutmu akan ada bahaya di sini? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Kekayaan datang dari bahaya. Ini adalah lotus lima elemen, mungkin itu adalah hadiah yang ditinggalkan oleh kaisar untuk generasi mendatang. Jangan terlalu banyak berpikir, siapa yang tahu apakah akan ada bahaya atau tidak. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin sesuatu yang baik? Apakah kamu bodoh? Ya, ada begitu banyak orang. Bahaya apa yang bisa terjadi? Kincuan juga duduk bersila dan mulai menyerap. Sebagian besar lainnya hanya menyerap satu dari lima energi unsur. Kincuan menyerap lima elemen pada saat bersamaan. Awalnya sangat lambat, tapi Kincuan tidak terburu-buru. Lagi pula, dia tidak bisa menyerap selama tiga hari. Jika dia tidak bisa menyerap selama tiga hari, dia tidak perlu melakukan itu. Dia bisa menyerap sebanyak yang dia bisa, beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Serahkan pada takdir. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menyerap perlahan, perlahan dan tenang. Seiring waktu berlalu, Kincuan menyadari bahwa kecepatan penyerapannya semakin cepat. Ini mengejutkan Kincuan, karena kecepatan ini sangat cepat bahkan dia merasa itu sedikit sulit dipercaya. Tapi ini adalah hal yang baik. Jika ini terus berlanjut, Kincuan merasa bisa menyelesaikan penyerapannya dalam tiga hari. Setiap orang memiliki batas seberapa banyak yang bisa mereka serap. Kincuan merasa bahwa dia dapat menyerap kelima elemen tersebut dalam tiga hari. Selain itu, dia bisa menyerap kelima elemen tersebut. Tapi ini tidak membuat Kincuan merasa bahwa dia harus menyerap sampai dia kenyang, karena Kincuan tahu bahwa kecepatan gerak gerbang juga meningkat. Sebelumnya, dia memperkirakan tiga hari, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan tiga hari. Jadi, Kincuan menenangkan dirinya dan pergi dalam dua hari, tidak peduli berapa banyak yang dia serap. Setelah menenangkan dirinya, Kincuan benar-benar berada di zona tersebut. Tubuhnya sangat kuat, sehingga kecepatan penyerapannya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Semua orang tenggelam dalam kondisi penyerapan yang gila ini. Itu adalah perasaan yang langka. Ini adalah rejeki nomplok dari langit. Saat ini, banyak orang melupakan bahaya dan yang lainnya. Mereka takut akan menyerap lebih sedikit. Raja manusia juga menyerap, tetapi dia akan membuka matanya dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Dia mengerutkan kening dan melihat ke gerbang. Tapi gerbang itu misteri, karena tidak bergerak. Bahkan mata biasa tidak bisa melihatnya. 2366 Satu hari telah berlalu. Itu sangat damai. Semua orang bekerja keras untuk menyerap energi lima elemen teratai. Secara alami, tidak ada yang mau menyanyiakan kesempatan sekali seumur hidup ini. Bahaya menyertai kesempatan, tetapi juga akan ada bahaya. Sama seperti tidak ada makan siang gratis di dunia, kebanyakan orang masih tidak bisa mengendalikan diri saat menghadapi godaan. Ini adalah kebiasaan dan naluri. Banyak orang mengatakan bahwa mereka dapat mengendalikan diri mereka sendiri, tetapi itu karena harga godaan tidak cukup tinggi. Selama harganya cukup tinggi, tidak ada yang bisa menahan godaan. Orang-orang memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, jadi mereka tidak bisa sepenuhnya menolak godaan. Mereka bisa menolaknya karena godaan itu tidak tepat bagi mereka. Kincuan telah memperhatikan pintu, itu sudah sepertiga ditutup. Menurut ini, itu akan memakan waktu tiga hari. Namun, kecepatan penutupannya meningkat, jadi tiga hari yang dirasakan sebelumnya mungkin tidak akurat. Kemungkinan itu tidak akurat sangat tinggi. Selain itu, menyerap energi teratai lima elemen akan memakan waktu sekitar tiga hari untuk mencapai kesempurnaan. Jika cepat, akan memakan waktu tiga hari atau hampir tiga hari. Jika lambat, itu akan memakan waktu lebih dari tiga hari. Namun, sepertinya pintu itu akan tertutup dalam waktu kurang dari tiga hari. Dengan kata lain, jika penyerapannya cepat, mungkin waktu yang tepat untuk menutup pintu. Jika lambat, itu akan tepat untuk menutup pintu. Ini adalah jebakan paling menipu yang pernah dilihat Kincuan, terutama karena terlalu kabur dan bercampur dengan keserakahan manusia. Kincuan tidak tahu berapa banyak orang di sini yang telah melihat bahayanya, tetapi belum ada yang pergi. Hanya Penatua Duan yang pergi bersama orang-orangnya. Namun, Penatua Duan tidak tahu betapa berharganya pergi kali ini. Setidaknya dia bisa mempertahankan hidupnya. Hari kedua berlalu dengan lambat. Pada saat ini, Kincuan sepenuhnya fokus karena dia menyadari bahwa dia telah menyerap poin kunci. Kecepatan penyerapan Kincuan sangat cepat. Dengan kecepatannya saat ini, dia bisa menyelesaikan penyerapan dalam waktu lebih dari dua hari. Ini adalah hal yang baik dan mengejutkan, tetapi Kincuan tidak merasakan tekanan apapun karena saat ini lebih berbahaya. Meski jebakan ini menargetkan semua orang, dia tetap merasa itu sangat berbahaya. Hari kedua berlalu dan pintu tiga perempatnya tertutup. Pada saat ini, kecepatan penyegelan pintu sangat cepat. Dengan kecepatan saat ini, bahkan tidak perlu dua setengah hari. Kincuan benar-benar ingin pergi sekarang, tetapi Kincuan sudah berada di persimpangan terakhir. Dia hanya membutuhkan sedikit lebih dari satu jam, dan dengan kecepatan gerbang saat ini, paling banyak hanya memakan waktu sepuluh jam. Ini dalam keadaan normal, jika ada perubahan, itu akan merepotkan. Kurang dari sepuluh jam, Kincuan membutuhkan kurang dari dua jam. Berbicara secara logis, waktu sangat longgar, tetapi tidak dapat diukur dengan standar normal. Sambil menggertakkan giginya, Kincuan terus menyerap. Dari segi waktu, Kincuan merasa harus bisa melakukannya. Lagi pula, tidak butuh banyak waktu baginya untuk sampai ke gerbang. Tes di sini adalah apakah mereka bisa pergi atau tidak. Sebelumnya, jika dia membutuhkan tiga hari, Kincuan akan pergi tanpa ragu. Tapi sekarang, dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Kincuan tahu bahwa dia serakah kali ini. Menjadi serakah tidaklah menakutkan, tetapi seseorang harus tahu kapan harus berhenti. Terkadang seseorang bisa serakah, dan terkadang seseorang tidak bisa serakah. Kincuan merasa dia bisa melakukannya kali ini, dan dia harus bisa melakukannya tepat waktu. Lagi pula, jebakan ini tidak ditujukan padanya sendirian. Lebih dari satu jam berlalu dengan cepat. Kincuan membuka matanya. Tubuhnya sudah jenuh. Dia membawa kekuatan ilahi lima elemen. Energi lima elemen teratai semuanya telah diubah menjadi kekuatan ilahi lima elemen. Kekuatan ilahi ini disimpan di berbagai bagian tubuh Kincuan. Dia tidak secara langsung menyempurnakan dan memadukannya karena waktu tidak mengizinkannya. Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang. Kelopak matanya berkedut karena gerbangnya hanya selebar satu meter dan masih tersegel dengan cepat. Kincuan menarik Long Yuan Chong, yang masih menyerap, ayo pergi, cepat. Mereka berdua dengan cepat berjalan menuju gerbang. Saat mereka berjalan, Kincuan berkata, gerbang di sini akan disegel sepenuhnya paling lama tujuh menit. Mereka yang percaya dapat pergi dengan tertib. Mereka yang tidak percaya dapat terus menyerap. Setelah mengatakan itu, Kincuan dan Long Yuan Chong berjalan keluar. Saat mereka keluar, seseorang di belakang mereka juga dengan cepat keluar. Pada saat yang sama, orang keluar satu demi satu. Orang pertama yang mengikuti di belakang Kincuan dan Long Yuan Chong adalah Tuan Renjun. Lord Renjun membawa orang keluar bersamanya. Orang lain juga keluar. Meskipun Lotus Lima Elemen sangat menggoda, penampilan Lord Renjun membuat beberapa orang gelisah. Jadi ada orang yang keluar. Penyerapan orang-orang ini sangat lambat. Mungkin butuh empat atau lima hari atau bahkan lebih lama untuk menyerap sepenuhnya. Dan semua ini akan memakan waktu tiga hari atau bahkan kurang. Ini sudah hari ketiga. Orang-orang ini berjuang, tetapi keserakahan mereka membuat mereka tidak mau bergerak. Sebuah suara memberitahu mereka bahwa tidak apa-apa. Jika mereka bertahan, mereka akan membuat versi baru dari diri mereka sendiri. Orang-orang seperti ini. Jika mereka semua pergi, pasti akan ada lebih banyak orang yang pergi. Tetapi jika mayoritas tetap tinggal, maka akan ada lebih banyak orang yang tinggal. Bahkan Lord Renjun tidak bisa membawa terlalu banyak orang bersamanya. Pada akhirnya, kurang dari 30 orang yang ditunjuk. Bahkan ada beberapa yang membencikin cuan, karena orang-orang ini tidak rela keluar. Misalnya, ada beberapa orang dengan raja manusia yang keluar, dan mereka tidak punya pilihan selain keluar. Terutama beberapa orang yang berada pada momen genting. Jika mereka hanya memiliki beberapa jam lagi, mereka akan dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Tapi sekarang, tidak bisa dikatakan bahwa semua usaha mereka sebelumnya sia-sia. Efeknya kurang dari 10%. Jika itu orang lain, mereka akan sangat tidak bahagia. Mereka tidak berani membenci Tuan Renjun, tetapi mereka sangat membenci kincuan. Mereka hanya ingin membunuh kincuan. Kincuan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Alasan mengapa dia memberitahu mereka adalah karena kemanusiaan. Dia mengingatkan mereka karena niat baik. Adapun apakah mereka mendengarkannya atau tidak, itu urusan mereka. Dia juga berpikir bahwa akan ada orang yang membencinya. Mereka seharusnya menyalahkannya karena menyebarkan gosip dan mengganggu mereka. Tapi dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi seperti ini. Tapi dia tidak perlu peduli karena mereka akan segera berterima kasih padanya. Setelah keluar, semua orang tidak pergi. Untuk beberapa alasan, Tuan Renjun sangat ramah. Setelah menyapa kincuan dengan sopan, mereka mengobrol tentang segala hal. Itu sangat nyaman. Mereka tidak bertanya tentang identitas spesifik kincuan. Mereka hanya saling menyapa dan kemudian berbicara tentang beberapa hal yang tidak penting. Selama percakapan, dia merasa bahwa kincuan sangat tertarik dengan sembilan wilayah dan sembilan langit, jadi dia banyak berbicara. Tanpa sadar, lebih dari dua jam berlalu. Saat ini, Aula disegel. Saat ini, mereka telah menjadi terpidana mati. Tapi yang mengejutkan kincuan adalah orang-orang dari keluarga Harimau keluar di saat-saat terakhir. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia yakin mereka belum selesai menyerapnya. 2367 Kincuan dan Tuan Renjun tampaknya mengobrol dengan sangat baik, jadi klan Harimau secara alami tidak akan mencari masalah dengan Kincuan dan Long Yuan Chong. Kincuan tahu bahwa Tuan Renjun tidak pergi karena dia sedang menunggu perubahan di sini. Dia juga bisa merasakan bahayanya, tetapi dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menunggu sampai mereka selesai menyerap teratai lima elemen. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, dia tidak ragu untuk pergi. Bahkan sekarang, dia pandai mengamati orang. Penampilan Kincuan mengejutkannya. Pria muda ini sangat tenang. Dia bisa pergi dengan tegas saat ini. Dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar. Dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ketika Kincuan dihadapkan pada godaan yang begitu besar, dia juga berkompromi. Tapi dia menang dari segi fisik. Dia selesai menyerap terlalu banyak sebelumnya. Harus dikatakan bahwa dia sangat beruntung kali ini. Jika dia tidak menyerapnya dengan baik, Kincuan tidak tahu apakah dia bisa begitu riang. Lagi pula, kesempatan ini tidak kecil. Dan terlihat masih sedikit longgar. Meski sedikit berisiko, risikonya tidak terlalu besar. Kincuan juga tahu bahwa kecepatan penyegelan pintu terus meningkat. Tapi pada prinsipnya, dia tidak bisa meningkatkannya sekaligus. Lagi pula, bahkan dengan akselerasi seperti itu, itu akan dapat membunuh semua orang jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Satu setengah jam kemudian, terdengar suara retakan yang tajam. Kandang kematian resmi terbentuk. Tuan Renjun dan Kincuan memberi isyarat dan berjalan menuju pintu. Mereka ingin melihat apakah ada cara untuk membuka pintu lagi. Lagi pula, teratai lima elemen adalah godaan yang sangat besar. Jika memungkinkan, mereka secara alami tidak akan ragu untuk masuk lagi dan terus menyerap energi lima elemen teratai. Semakin Tuan Renjun memandang, semakin pucat wajahnya. Karena tidak hanya dia tidak bisa masuk, orang-orang di dalamnya juga tidak bisa keluar apapun yang terjadi. Bahkan jika dia memiliki harta untuk melindungi hidupnya, itu sama sekali tidak berguna. Memikirkan hal ini, keringat dingin muncul di wajahnya. Kali ini, Kincuan menyelamatkan nyawanya. Dia sepertinya telah memikirkannya sebelumnya, tetapi dia masih memiliki harapan. Namun, dia memiliki kesan yang baik tentang Kincuan. Lagi pula, ketika pemuda ini pergi, dia tahu bahwa mengatakan itu akan membuat orang membencinya, tetapi dia tetap mengatakannya. Banyak orang tidak akan mampu melakukan ini. Tidak mudah bagi semua orang untuk bertahan hidup di dunia ini. Jika tidak berhubungan dengan mereka, dan tidak bermanfaat bagi mereka, siapa yang akan melakukan sesuatu yang tidak perlu? Kakak Kin, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih, tapi aku ingin menjadi saudaramu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan kehormatan ini. Renjun mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepada Kincuan dengan serius. Kincuan sedikit terkejut. Sebenarnya, masalah ini bukan masalah besar. Bukannya dia bisa mengingatkannya. Dia hanya dengan santai menyebutkannya. Pihak lain tidak harus melakukan ini. Namun, ekspresi pihak lain itu serius. Alasan mengapa dia tidak mengucapkan terima kasih adalah karena dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara yang lebih baik. Jika Kincuan menjadi saudara dari penguasa manusia, manfaatnya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, selama Kincuan setuju, ucapan terima kasih akan kurang lebih lengkap. Kincuan sebenarnya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan penguasa manusia. Namun, melihat ekspresi serius di wajah penguasa manusia, dia tidak melakukan apapun dengan sengaja. Dikatakan bahwa ketika seseorang tulus, itu paling mudah untuk memenangkan hati orang. Itu juga yang paling mudah untuk mendapatkan pengakuan. Kincuan tersenyum, renjun, suatu kehormatan bagi saya untuk berteman dengan Anda. Sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan ini. Saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Kakak, jangan perlakukan aku seperti orang luar. Aku lebih tua darimu beberapa tahun. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak. Selebihnya, jangan bicarakan itu. Penguasa manusia melambaikan tangannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Kakak, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu minum. Kincuan tersenyum. Suguhanku, aku punya anggur enak di sini. Mari kita coba bersama. Penguasa manusia tersenyum bahagia. Kebetulan, aku juga punya anggur yang enak. Mari kita coba bersama. Ini adik laki-lakiku, Long Yuan Chong. Kincuan menunjuk Long Yuan Chong dan berkata. Salam, renjun. Long Yuan Chong dengan hormat membungku kepada seorang junior. Jangan terlalu sopan. Karena kamu adik laki-laki kin, kamu juga kakakku. Ayo, ayo, minum bersama. Penguasa manusia berkata dengan intim. Long Yuan Chong juga sedikit bersemangat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak layak disebut di depan penguasa manusia. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Kesenjangan di antara mereka sedikit besar. Orang-orang dari klan Harimau langsung terpana. Mereka awalnya menunggu kesempatan untuk menimbulkan masalah bagi Kincuan dan Long Yuan Chong. Tapi sekarang, mereka merasa tidak nyaman. Karena saat ini, jika Kincuan ingin berurusan dengan klan Harimau, apalagi dengan sikapnya saat ini, penguasa manusia pasti akan membantu. Di depan penguasa manusia, klan Harimau tidak layak disebut. Jadi sekarang, semua anggota klan macan khawatir. Tapi pemimpin klan Harimau memalingkan matanya dan tersenyum saat dia berjalan mendekat. Terima kasih, Tuan Qin, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kincuan sebenarnya tahu apa maksud pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, Kamu tidak harus seperti ini. Aku tidak akan mengganggumu. Tapi aku juga tidak ingin terjerat denganmu. Apakah kamu mengerti maksudku? Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Qin, atas kemurahan hati Anda. Jangan khawatir, kami tidak akan muncul di depan Tuan Qin di masa depan. Ria klan Harimau dengan cepat berkata. Orang-orang dari klan Harimau pergi. Tapi, kali ini, itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Meski dua orang meninggal, kedua orang itu pantas mati. Sudah merupakan hal yang luar biasa bahwa pihak lain tidak melanjutkan masalah ini. Apalagi karena itu, mereka masih bisa mempertahankan nyawanya. Semakin banyak pemimpin klan Harimau memikirkan hal ini, semakin bahagia dia. Ini juga mengapa dia bisa pergi ke kincuan dan menurunkan posisinya, dan dia bersedia melakukannya. Tentu saja, ada juga peran penguasa manusia dalam hal ini, dan itu tidak kecil. Tapi setidaknya untuk bertahan hidup, dia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Menurunkan kepalanya tidak sia-sia. Kelompok itu meninggalkan Mausolem ke Kaisaran dan pergi keluar. Mereka menemukan tempat yang sunyi dan mengeluarkan meja dan kursi, serta makanan dan anggur. Penguasa manusia menyarankan untuk menjadi saudara angkat dengan kincuan. Kincuan tahu bahwa penguasa manusia ingin merawatnya dan membuatnya nyaman. Terkadang, sebuah upacara sangat penting. Kincuan tidak menolak karena kincuan tahu bahwa dia pasti bisa membalas budi di masa depan. Juga, kincuan merasa bahwa penguasa manusia ini tidak buruk dan layak untuk diajak bergaul. Upacara berlangsung sangat sederhana. Mereka hanya harus berlutut ke langit dan bumi, bersujud, dan mereka akan menjadi saudara. Anggur penguasa manusia sangat enak, sangat enak. Itu pasti bisa dianggap sebagai minuman abadi di dunia manusia. Bahkan dibandingkan dengan anggur plum blosom kincuan, rasanya tidak kalah. Namun, anggur plum blosom kincuan bisa jadi banyak, tetapi anggur penguasa manusia sangat sedikit. Dia hanya punya satu atau dua toples, dan dia enggan meminumnya. Hari ini, karena dia bahagia, hidupnya kembali, jadi dia ingin meminumnya. Tapi ketika dia meminum anggur bunga plum kincuan, dia benar-benar terpana. Bahkan dari sudut pandangnya, anggurnya tidak sebaik milik kincuan. Ini membuatnya sangat terkejut. Seseorang harus tahu seperti apa keberadaan kedua toples anggur ini. Meski begitu, itu masih tidak sebagus anggur kincuan. Yang paling penting adalah kincuan dengan santai mengeluarkan beberapa toples. 2368 Setelah minum-minum, keduanya menjadi lebih dekat. Renhuang berada di puncak kejayaannya dan berada di puncak hidupnya. Jika dia tidak memiliki kesempatan besar, maka dia tidak akan bisa menembus kehidupan ini. Kincuan tidak sama. Dia berada dalam masa pertumbuhan yang cepat. Misalnya, kali ini, kincuan menyerap energi lima elemen. Ini adalah item abadi lima elemen teratai, juga dikenal sebagai lima elemen teratai abadi. Jika seseorang menyerapnya sampai jenuh, dia akan terlahir kembali dan mengubah nasibnya. Kincuan menyerap kelima jenis energi hingga jenuh, dan tubuhnya lah yang mencapai saturasi. Manfaatnya tak terukur. Sekarang setelah mereka minum dan mengenali satu sama lain sebagai saudara, kincuan ingin menerobos. Awalnya, kincuan ingin keluar dan menerobos. Lagi pula, semakin lama dia tinggal di sini, semakin besar kemungkinan dia akan mendapatkan harta. Tetapi energi abadi dari teratai abadi lima elemen tidak memungkinkan dia untuk keluar dan memperbaikinya. Karena itu masalahnya, dia harus melakukannya lebih cepat daripada nanti. Semakin awal dia menyerapnya, semakin kuat dia. Mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Kali ini, kincuan yakin bahwa dia akan dengan mudah memasuki jajaran kaisar abadi. Tuan Renjun dapat melihat bahwa kincuan berada dalam tahap khusus. Tubuhnya mengandung energi roh dalam jumlah yang mengerikan. Dia tahu apa yang ingin dilakukan kincuan dan tersenyum. Jika kamu mempercayaiku, maka pergi dan hancurkan. Aku akan menjagamu. Kamu tahu formasi, atur sendiri. Tuan Renjun memiliki pemahaman yang baik tentang kesopanan. Kincuan juga membutuhkan seseorang untuk menjaganya, terutama seseorang seperti Tuan Ren. Bukan untuk mencegah orang datang, tetapi karena dia takut jika dia tinggal di sini lebih dari dua bulan, dia tidak akan bisa pergi. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa sering alam mistik akan terbuka. Meskipun ada waktu yang tetap, itu tidak mutlak. Selain itu, meskipun waktunya sudah pasti, kincuan tidak ingin tinggal di sini selama itu. Kincuan juga takut akan kesepian. Sendirian di satu tempat selama bertahun-tahun, itu menakutkan. Dengan demikian, kincuan tidak berdiri di atas upacara. Karena mereka bersaudara, tidak perlu berdiri di atas upacara. Dia menganggup dan mulai membuat formasi kebingungan jiwa di depan mereka. Kincuan sangat percaya diri dengan formasi susunannya. Selain itu, bukan karena dia tidak bisa diganggu saat dia menerobos. Hanya saja jika dia diganggu, itu akan menambah kesulitan untuk menerobos. Selain itu, kincuan masih memiliki Array Deforing Beast. Ini adalah Immortal Emperor Stage Deforing Beast. Kincuan mengatur barisan, mengucapkan selamat tinggal pada Raja Manusia dan Long Yuan Chong, dan masuk. Pertama, kincuan mengolah teknik kekuatan besar sembilan naga dan mengintegrasikannya ke seluruh tubuhnya, membuka semua titik akupuntur dan meridian. Baru pada saat itulah kincuan melepaskan energi lima elemen yang telah diatakan. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, energi menakutkan dari lima elemen meledak di tubuh kincuan dan mengalir ke organ dalam, meridian, anggota tubuh, dan tulang. Kincuan mulai dengan cepat menyerap dan mengarahkan energi dari lima elemen ke tempat yang seharusnya sebelum menyerap dan memurnikannya. Pada saat ini, apa yang dia serap ke dalam tubuhnya benar-benar milik kincuan dan diintegrasikan ke dalam tubuh dan jiwa kincuan. Energi dari lima elemen ini terlalu murni. Ini adalah energi dari lotus abadi lima elemen, jadi menyempurnakannya relatif mudah. Selama tubuh seseorang cukup kuat, hampir tidak perlu mengalami banyak masalah. Kincuan telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan begitu mulus. Sembilan naga dewa, teknik penyempurnaan dewa lima elemen, seni suci lima elemen, dao agung semua ciptaan, dao agung yin yang. Semua ini seperti spons yang menyerap air, dengan cepat menyerap sebagian besar energi di tubuh kincuan. Ini sebenarnya mengurangi banyak beban di kincuan. Sisanya mulai menyatu ke dalam tubuhnya dan benar-benar dikendalikan dan diserap oleh kincuan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tubuh kincuan sedang mengalami perubahan halus. Itu seperti baja, tapi sekarang baja yang telah ditempa seratus kali, atau bahkan seribu kali. Kepadatannya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, tiga petir berwarna muncul di langit. Kincuan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia tidak tahu apakah dia tertawa atau merasa tertekan. Kesengsaraan hidup dan mati telah tiba, dan itu adalah kesengsaraan hidup dan mati yang akan membawanya ke alam kaisar abadi. Tidak mungkin baginya untuk tidak bersemangat. Lagipula, alam kaisar abadi sangatlah penting. Menerobos tidak berbeda dengan ikan emas yang melompat melalui gerbang naga. Orang bisa melihat betapa kuatnya dunia ini. Tapi kesengsaraan hidup dan mati yang akan dialami kincuan ini terlalu menakutkan, sangat menakutkan. Awan petir tiga warna benar-benar terdiri dari tiga warna, hitam, putih, dan emas. Petir ini memancarkan aura yang menakutkan. Itu megah dan megah, dan awan bergulung dan bergulung. Adegan itu sangat menakutkan. Bahkan kincuan sedikit takut. Ini terlalu menakutkan. Aura dan pemandangan itu sangat menakutkan. Kincuan tidak punya pilihan dan hanya bisa menerimanya. Tapi ada juga manfaatnya. Semakin kuat kesengsaraan hidup dan mati, semakin besar manfaatnya. Secara alami, kesulitannya juga akan lebih tinggi, dan bahayanya juga akan lebih besar. Banyak orang sebenarnya tidak ingin menghadapi kesengsaraan hidup dan mati yang kuat karena terlalu sulit untuk melewatinya. Banyak orang tidak dapat meningkatkan basis kultivasi mereka karena mereka diblokir di luar kesengsaraan hidup dan mati. Oleh karena itu, mereka lebih suka kesengsaraan hidup dan mati lebih mudah dan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Dengan begitu, kekuatan tempur mereka akan lebih tinggi. Namun, kesengsaraan hidup dan mati ditentukan oleh fisik seseorang, teknik bawaan dao agung, dan kekuatan tempur. Tapi ini juga relatif dan tidak mutlak. Beberapa orang memiliki fisik yang sangat kuat dan kuat dalam segala aspek, tetapi kesengsaraan hidup dan mati sama dengan orang biasa. Tapi ini bukan hal yang baik. Sebaliknya, itu adalah hal yang buruk. Itu akan menyebabkan seorang jenius super dihancurkan. Ketika kesengsaraan hidup dan mati pertama turun, Kincuan dengan mudah melewatinya tanpa kesulitan apapun. Selain itu, ia bahkan menemukan petir yang sangat cocok untuknya. Petir emas kecil yang diserap tubuhnya sebelumnya selalu ada di tubuhnya dan tidak memiliki efek khusus. Paling tidak, Kincuan tidak menyadarinya. Namun, ketika dia mengalami kesengsaraan hidup dan mati lagi, dia menemukan bahwa petir emas ini memiliki efek yang hebat. Itu bisa menemukan petir yang paling cocok untuk diserap, dan pada saat yang sama, mengurangi kesulitan menyerapnya. Kemampuan ini sangat menakutkan. Itu hanyalah sebuah keberadaan seperti artefak ilahi. Orang harus tahu bahwa kesengsaraan hidup dan mati akan menemani seorang seniman bela diri seumur hidup. Jika keberadaan seperti itu ada, itu akan melampaui senjata ilahi atau artefak ilahi apapun. Lagi pula, basis kultifasi seorang seniman bela diri adalah yang paling penting. Selama basis kultifasinya meningkat, dia akan menjadi artefak ilahi terkuat. Dan petir emas kecil ini seperti naga emas kecil di tubuhnya. Itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Kincuan. Satu baut, dua baut, tiga baut. Semuanya sangat mulus. Tubuh Kincuan terus-menerus ditempa, diserap, dan dikuasai. Beberapa bagian khusus tubuhnya dibuka. Tubuh manusia adalah yang paling misterius. Ada banyak tempat yang tidak diketahui siapapun. Mereka seperti pintu yang berisi harta karun yang sangat besar. Mereka hanya perlu dibuka. 2.369 Seiring waktu berlalu, Kincuan menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Awalnya, dia merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat petir tiga warna. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa beberapa hal sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun, Kincuan juga tahu bahwa ini hanya relatif. Baginya, ini sepertinya tidak terlalu sulit. Alasan utamanya adalah karena tubuh tiran yang luar biasa dan teknik suci Dao Agung. Selain petir emas yang tidak diketahui ini, hal yang awalnya sangat sulit ini menjadi jauh lebih mudah. Dalam sekejap mata, tujuh sambaran petir berlalu. Energi lima elemen dalam tubuh Kincuan hampir dimurnikan. Tujuh petir tiga warna telah memurnikan tubuh Kincuan hingga mengalami perubahan kualitatif. Oleh karena itu, delapan dan sembilan petir berikutnya, kesengsaraan hidup dan mati, tidak memberikan banyak tekanan pada Kincuan. Petir kedelapan juga berlalu dengan lancar. Itu sangat halus sehingga agak sulit bagi Kincuan untuk membayangkannya. Setelah sekian lama, dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu termudah bagi Kincuan untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati. Ini benar-benar membuat Kincuan merasa sedikit tidak percaya. Ini adalah kesengsaraan hidup dan mati dari alam kaisar abadi. Ini dianggap sebagai kesengsaraan hidup dan mati yang paling sulit bagi banyak seniman bela diri. Ini karena kesengsaraan hidup dan mati berikutnya dari alam kaisar abadi dan bahkan alam setelah alam kaisar abadi. Kesengsaraan hidup dan mati dari alam kaisar abadi bahkan tidak sebanding dengan kesengsaraan hidup dan mati dari alam kaisar abadi. Kesengsaraan hidup dan mati kesembilan datang. Kali ini, ada sepotong cahaya kemasan. Petir itu tebal, dan segera membuat saraf Kincuan runtuh. Jejak kegelisahan menyatu ke dalam tubuh Kincuan. Ini adalah naluri dan juga reaksi fisik. Ini berarti tubuhnya tidak dapat menahan bombardir dari petir tersebut. Kekuatan alam terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat seorang seniman bela diri, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di depan langit dan bumi. Kekuatan surga sangat luas dan sangat menakutkan. Kincuan terus menghindar. Dengan mata dewa emas dan kecepatannya yang kuat, dia bisa mengelak, tapi sepertinya setiap kali dia mengelak, itu sangat sulit. Kincuan telah mencari target. Jika dia menemukan target dan menyerapnya, dia akan dapat menerobos ke alam kaisar abadi. Sejak saat itu, dia akan seperti ikan emas yang melompati gerbang naga, naik dengan cepat. Tapi sampai sekarang, dia belum menemukan yang cocok. Kali ini berbeda dari masa lalu. Karena semuanya adalah hal-hal yang tidak bisa diserap Kincuan, tidak ada yang kecil yang bisa dia serap. Kincuan sedikit gelisah karena waktu terus berjalan. Jika dia masih tidak dapat menemukan yang cocok, dia akan benar-benar gagal. Kincuan tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa menyerap apapun yang cocok, dan dia akhirnya akan menyerap sesuatu yang terlalu kecil untuk membuatnya lebih kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak akan ada yang bisa dia serap sama sekali. Waktu hampir habis, tetapi Kincuan masih tidak dapat menemukan apapun untuk diserap, bahkan jika itu adalah petir yang sangat, sangat kecil. Lagipula, jika dia gagal kali ini, akan butuh waktu lama sebelum dia bisa membuat terobosan lagi. Mencoba membuat terobosan lain akan membuang-buang kesempatan, dan bahkan mungkin menyanyiakan energi lima elemen. Karena itu, Kincuan panik. Dia bahkan ingin menemukan sambaran petir yang lebih besar untuk diserap. Namun, jika dia mencoba menyerap sambaran petir di depannya, dia pasti akan gagal. Jika dia gagal, dia tidak yakin apakah deat imuniti medalion bisa memblokirnya dengan aman. Lagipula, petir itu terlalu kuat. Medali Kekebalan Kematian bukanlah kekebalan mutlak terhadap kematian. Setelah kekuatan serangan melebihi Medali Kekebalan Kematian, maka Medali Kekebalan Kematian tidak akan dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Jika kekuatannya cukup, maka dia akan tetap mati. Jadi, Kincuan sedikit cemas. Dia melihat sekeliling, berharap sambaran petir kecil akan muncul. Eh, 2370. Pada saat ini, Kincuan tidak terlalu peduli. Daripada menunggu kegagalan atau tidak mampu menyerap kegagalan, dia sebaiknya memilih yang tidak diketahui. Setidaknya yang tidak dikenal ini tidak terlihat sangat kuat. Setidaknya dalam hal ukuran, seharusnya tidak sekuat itu. Meskipun dia bisa bertaruh pada hal yang tidak diketahui, hal yang tidak diketahui juga memiliki bahaya besar. Itu bisa mengancam jiwa. Ini adalah harga yang tidak diketahui. Bukan karena Kincuan tidak ragu. Tapi daripada menyebut nasib hidup seorang seniman bela diri, itu lebih merupakan kesempatan. Peluang disertai dengan risiko. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang akan dihadapi seseorang dalam hidupnya. Setiap kali dia menghadapi bahaya, dia akan dapat meningkatkan peluang suksesnya dalam bahaya berikutnya. Dia akan menuai apa yang dia tabur. Setiap risiko adalah untuk kelangsungan hidup yang lebih baik sehingga dia tidak perlu mengambil risiko di masa depan. Kekayaan ditemukan dalam bahaya, terlalu sulit bagi Kincuan untuk menyerah sekarang. Itu berbahaya tetapi juga merupakan peluang. Kesempatan itu cepat berlalu dan dia tidak bisa ragu. Kincuan bergerak, itu cepat, akurat, dan kejam, karena tidak ada kesempatan kedua. Sekarang setelah dia memahaminya, apakah itu berkah atau kutukan terserah surga. Keberuntungan Kincuan selalu cukup bagus. Terlebih lagi, saat menghadapi bahaya, tubuh Kincuan biasanya akan bereaksi. Suah. Petir merah tipis ini menyambar tubuh Kincuan dan diam-diam menghilang dari tubuh Kincuan. Langit dan bumi menjadi tenang. Tidak ada reaksi sama sekali. Kincuan tertegun. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada reaksi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia gagal? Jantung Kincuan melonjak. Meskipun itu normal untuk gagal, itu tetap menyedihkan. Dia dalam keadaan linglung. Tepat pada saat ini, energi surga dan bumi mulai berkumpul menuju Kincuan. Baru pada saat itulah Kincuan tahu bahwa dia telah berhasil. Dia terkejut. Tapi apa yang terjadi dengan petir merah tipis itu? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Memurnikan dan menyerap. Proses ini terus menerus tetapi tidak lama. Tujuh hari berlalu dengan cepat. Menerobos ke Immortal Emperor membutuhkan waktu yang normal. Sebenarnya penyerapannya saja sudah tujuh hari. Ini tidak singkat. Tetapi jika seseorang dalam meditasi terpencil untuk menerobos, itu normal. Itu karena sebagian besar waktu dihabiskan untuk mencari peluang untuk menerobos. Hong. Kincuan merasa tubuhnya akan meledak. Tapi itu bukan jenis ledakan yang menyakitkan. Sebaliknya, banyak bagian magis dari tubuhnya yang tampaknya telah terbuka. Seolah-olah dia telah menjadi lautan dengan kekuatan dan fondasi yang tidak terbatas. Perasaan ini benar-benar ajaib. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Kincuan akhirnya mengerti perbedaan antara Immortal Emperor dan Half Immortal Emperor. Alam Kaisar Abadi. Dia menerobos. Saat ini, Kincuan juga seorang Kaisar Abadi. Peningkatan kekuatannya yang eksplosif begitu besar sehingga Kincuan merasa agak sulit dipercaya. Dia akhirnya mengerti mengapa langkah ini dianggap meroket ke awan. Hanya ketika seseorang benar-benar menjadi Kaisar Abadi, seseorang akan memahami perbedaannya. Ini terutama terjadi pada Kincuan saat ini. Sebelumnya, sebagai Immortal Emperor setengah langkah, dia mampu mengalahkan Immortal Emperor seperti Long Yuan Chong dan yang lainnya. Tapi sekarang, Kincuan merasa bahwa Long Yuan Chong dan Kaisar Abadi lainnya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia bahkan merasa bisa menekan lawannya dengan kemauannya sendiri. Kincuan telah sepenuhnya menyerap energi lima elemen. Tubuhnya dan banyak kemampuannya telah meningkat pesat. Kincuan, yang telah tenang, sekali lagi memikirkan halilintar merah yang membara itu. Eksistensi macam apa itu? Kenapa tidak bereaksi sama sekali? Hal yang tidak diketahui akan selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Kincuan juga sama. Saat ini, dia sedang mencari dan merasakan. Jika dia tidak mengerti, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Namun, begitu sambaran kecil petir merah menyala memasuki tubuhnya, seolah-olah sebuah batu telah tenggelam ke laut. Itu tanpa suara dan tidak bisa lagi dirasakan. Tubuhnya tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi Kincuan segera memikirkannya. Karena dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk, dia seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Paling tidak, itu bukan hal yang buruk sekarang. Lagipula, tanpa sambaran petir kecil ini, dia tidak akan bisa mencapai alam kaisar abadi. Selain itu, ini adalah kesengsaraan hidup dan mati. Karena itu bisa membantunya menerobos. Seharusnya tidak ada masalah pada prinsipnya. Lupakan saja, aku akan memikirkannya nanti. Mungkin itu hal yang baik. Kincuan mandi dan berjalan keluar. Raja Fana dan Long Yuan Chong ada di sana. Ketika mereka melihat Kincuan keluar, mereka berdua tersenyum. Mereka tahu bahwa Kincuan telah menerobos. Raja Fana sangat senang, dan Kincuan benar-benar bisa melihat kebahagiaan sejati di wajah Long Yuan Chong. Ini membuat Kincuan sangat bahagia di hatinya. Lagipula, Kincuan sudah melupakannya. Dendam di antara mereka telah diselesaikan dalam pertempuran sebelumnya. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, dia akan memikirkannya di masa depan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, yang lainnya tidak akan menjadi masalah. Gimana? Lancarkan. Raja Fana bertanya dengan gembira. Saya sudah menyusahkan kakak. Itu berjalan lancar. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia menyapa Long Yuan Chong. Pada saat ini, Raja Fana berkata, makam kaisar benar-benar disegel. Tidak ada yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa keluar. Kincuan tidak terkejut. Ini adalah makam kaisar. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, maka tidak perlu dengan sengaja membuat jebakan sebesar itu. Namun, ada satu hal yang tidak dipahami Kincuan. Mengapa dia membuat jebakan seperti itu? Apakah karena dia membenci orang untuk memasuki makamnya? Keserakahan membunuh orang. Perangkap ini menggunakan keserakahan manusia. Tapi itu normal. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Itu wajar. Kincuan berkata tanpa daya. Itulah mengapa aku mengagumimu, kakak. Semangatmu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Raja Fana berkata dengan serius. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah menyerapnya, atau bahwa dia percaya diri. Faktanya, tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan dia percaya diri. Kali ini, Long Yuan Chong diselamatkan oleh Kincuan. Kalau tidak, dia pasti akan mati di sini. Memikirkannya saja membuatnya takut. Tanpa sadar, dia dan Kincuan menemukan perasaan menjadi saudara lagi. Di masa lalu, meskipun Kincuan tidak kuat dan tidak sekuat Long Yuan Chong, dia adalah kakak laki-lakinya dan akan menjaganya. Bertahun-tahun telah berlalu dan begitu banyak hal telah terjadi. Tapi kali ini, Kincuan masih bisa menjaganya. Bahkan jika dia bukan orang yang baik, itu tidak mempengaruhi perasaannya. Seringkali, orang baik dan orang jahat tidak mudah dibedakan. Di mata satu orang, orang jahat bisa jadi orang baik di mata orang lain. Bukan karena orang jahat tidak punya perasaan. Orang jahat bisa menjadi orang baik dan orang baik bisa menjadi orang jahat. Kakak Kin, bakatmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Aku belum pernah melihat orang yang bisa bersaing denganmu. Raja Fana memandang Kincuan dengan terkejut dan senang. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Kakak, tidak perlu memujiku. Ayo pergi dan makan enak. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Di puncak gunung terdekat, ada banyak hidangan dan anggur yang enak. Ini semua dibuat oleh Kincuan. Mereka lesat, benar-benar nikmat. Apa yang membuat Kincuan merasa bahwa dia tak terkalahkan adalah keterampilan kulinernya. Terima kasih telah menonton!